hai oke hari ini guys kita mau belajar memasang kepala cangkul oke inilah kepala cangkul yang sudah yang sudah siap oke ini sempurna sudah lah boleh pakai suri antepan di sawah oke kalau petani-petani ini masih pakai cangkul kepala cangkul yang kena jual di kedai dia terlampau dia terlampau lurus jadi susah sikit mau mencangkul lah jadi sekarang ini kita mau pakai yang pasang sendiri jadi dia punya bentuk ini agak cendung sedikit supaya senang untuk mencangkul mengambil tutannya dan kasih tampal di mana-mana batas keemangan yang perlu oke jadi kita mau proses untuk menghasilkan ini oke hari pertama tunjukkan itu guys oke sebelum itu oke ini adalah cangkul yang pertama pasang kepala yang nanti oke ini adalah kayu yang diambil dari hutan oke lepas itu dibentuk permulaan macam ini oke kemudian nanti akan dipasang beginilah disini oke 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 saya terangkan dulu alat-alat yang diperlukan alat-alat yang diperlukan oke parang-parang wajib ini guys parang-parang loga bergaji ini grain grain dan bergaji besi ada bahagian-bahagian yang ada bagian-bahagian yang sesuai untuk bergaji biasa dan juga yang diperlukan pengennya kemudian ini pensel nih guys bikin ukuran semua penanda dan cukur oke salah satu lagi ialah ini guys kayu keras kayu keras nanti dia akan ditutupkan macam-macam ini oke apa tujuan itu nanti tujuan di tugas guys mau kasih alas nanti mau kasih sumbat di sini supaya kait itu kita akan menggoyang-goyang macam ini oke jadi lepas ini kita akan mulakan proses memasang itu tapi bukan saya yang buatlah abang saya yang membuat setidak pandai nah dia yang pandai ya alat-alat ini semua 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 dia punya guys oke guys eh langkah pertama kita eh memotong oke potongan dia tuh enggak ada gara-gara gaji memotong oke kenapa kayu itu perlu dipotong macam itu macam ini guys punya potongan nah apa tujuan dia tuh guys supaya cangkul itu benih kita membentuk dia nih guys cangkul dia itu bukan lurus betul-betul macam ini dia condong sikit untuk memudahkan kita mengambil tanah nanti kalau terlompok lurus nanti itu tanah jatuh oke jadi sebab itulah kayu dia itu macam itu dia tidak terlompok lurus dia mesti condong sedikit oke jadi terus terlompok lurusnya itu akan memotong itu kayu dalam bentuk atau dalam sudut macam itu oke 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 thank you guys selamat menikmati nah itu sudah surut dia itu guys oke sudah terus itu akan dibuat tanda macam itu untuk sampai mana dia punya oke sampai mana kayu itu perlu dikecilkan sampai yang dengan lubang itu campur akan digergaji lagi selamat menikmati oke sudah dibuat kayu yang baki itu sekurang-kurangnya macam ini guys sekurang-kurangnya dia akan masuk lubang seperti ini oke macam itu oke ini tanda macam itu kita tendangkan dengan pensil untuk makin dia ah harus sudah tanda juga harus sudah tanda juga tanda pensil macam ini oke oke langkah seterusnya kita akan buka bagian ini menggunakan parang yang mengambaki itu yang ada pensil sahaja teman-tanda selepas di kecilkan teritu guys akan dicoba dimasukkan ke dalam cangkul untuk tinggi dipenisai semangat tidak oke supaya kita beli tau setelah mana lagi yang perlu di kecilkan oke dan berterusan sampai dia muat cantik macam ini guys selamat menikmati selamat menikmati oke seterusnya guys kita akan membuat membuat tempat kasih sip oke untuk kita kasih sip itu ini nanti guys ini kita kasih kemudian nah ini untuk kita sipkan di disini tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke ini lahat guys yang kita akan ambil yang kita akan sisipkan nanti sisipkan nanti oke kita akan sisipkan disini disini dan disini supaya ini agak tebuk sikit dan cangkul itu akan ketat oke guys ini itu kayu keras sudah kena kasih sip macam itu dan lepas ini akan ditukul oke sekarang ini cangkul masih bergoyang-goyang tapi lepas ini dia akan lebih lebih fit lah disini oke dan ini akan disipkan semua disini macam ini proses seterusnya guys ini adalah proses memotong kita mengotong kayu terlebih tadi itu macam itu supaya dia akan mengambil cangkul guys oke kita akan menggunakan gergaji oke ini adalah hasil dia itu guys dan cangkul pun sudah tidak ada goyang-goyang lah jadi oke guys sudah siap lebih kurang 80% nah ini sudah 80% jadi ini tinggal kita mau kasih grain dia oke kita mau grain dia menggunakan ini mesin ini oke dan dia akan jadi macam ini lah guys ini yang sudah siap nanti pegang dia pun halus oke tidak oke sakit tangan mau pegang oke yang kasar-kasar nanti ini ini semuanya nanti akan digrain halus oke guys oke guys langkah terakhir dalam proses membuat kepala cangkul ini ialah menghaluskan kepala cangkul ini oke menghaluskan kepala cangkul oke dengan menggunakan ini apa ini grinder katas pasir nah ini macam-macamnya lah oke jadi kita ada cangkul tangkul disini oke ada tiga yang sebelah kiri sekali itu sudah sudah siap lah oke yang dua lagi itu perlu di rendah oke dan ini nah ini ialah tempat untuk kasih lekar itu ketas pasir oke dan kasih masuk dia disini yang ini boleh tukar-tukar ini jadi pemotong basi pun boleh jadi pengas segera sekata pun boleh akhirnya dia boleh tukar-tukar disini lah oke kita saksikan cara itu guys main way ada banyak habuk ini guys oke oke nila guys hasilnya oke jadi sekian saja video untuk hari ini jangan lupa like subscribe share dan komen oke semoga bujumpa lagi dalam video yang akan datang oke bye bye selamat menikmati